hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya ya kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang bagaimana konfigurasi-konfigurasi perangkat untuk mining virus ya karena sudah jalan ya sudah tidak ada problem nah sekarang ini saya lagi kedatangan satu perangkat ini bekas ya bekas saya beli second ini tapi second tapi sudah lumayan ya lumayan ini switch ya switch ini switch yang merek D-Link merek D-Link ini versinya des 1210 52 ini total portnya ada sebanyak 52 port ya 52 port dimana disini ada 48 port 48 port yang ini ethernet biasa ini kecepatan 10 100 ya megabit ya maksimal 100 megabit ini jadi belum begat belum gigabit ya ya gigabit ini ada versi diatasnya ini versi lama cuman kalau untuk main yang seharuskan tidak penting gigabit atau tidaknya yang penting dia ping stabil kalau untuk main yang penting stabil ya nah ini juga yang sebelah sini yang di sebelah sini yang ada empat port itu adalah yang gigabitnya yang gigabit yang ini ya 449 T50 dan 5152 ini gigabit nah terus ada dua buah slot ya ini dua buah slot yang ini saya beli dan di dikasih bonus ya sama penjualnya sama penjualnya ini harga saya beli 750 ribuan oke ntar saya lepas nah ini dikasih bonus OSP to LAN ya RG45 ya jadi ini bisa port digunakan untuk port fiber optic ya dan juga bisa untuk RG45 oke nah ini baru datang tadi sorry ya baru datang tadi sorry ini semua port aktif ya sudah saya uji semua port aktif dengan harga 750 ribu saya rasa ini oh cukup lumayan karena kalau untuk mining virus itu kan membutuhkan suite yang lumayan banyak ya kalau terutama suit STB-STB yang 860H 860H butuh suite ya kalau yang HG680W bisa dipakai WiFi kan nah cuman kalau saya lebih tertarik menggunakan yang B860H ya karena kalau disusun diri bisa di video saya yang lainnya itu agak kokoh ya jadi ini dia jadi ada 52 port ya 52 port dimana ada 6 port ya 6 port gigabit ya dua buah untuk SFP dan tetapi bisa juga dipakai kan itu RG45 SFP ya ada dua buah di sini nih ya atau mau pakai patchcore atau yang fiber optic nah teman saya pakai yang 6 buah ini adalah yang untuk kebelan biasa saja rencana ini sudah gigabit dan 48 ini semuanya masih ethernet biasa cuman ya lumayan ya karena untuk mining virus ini dia adalah sistemnya ada POW atau PO ya dikenal dengan proof of work jadi makin banyak worker makin besar hasret hasret makin besar dan kita juga lebih cepat mengejar pendapatan koinnya ini juga sudah saya remote ya sudah saya remote disini ini sudah saya masuk ke akses alat ya ini punya IP alatnya ini sudah bisa dibuat villain ya buat villain kalau untuk settingan-settingan rencana ini mau saya gabung Oh perangkatnya bukan hanya untuk menjalankan STB saja cuma rencana ini ada saya juga buka usaha RTLW net ya jadi menggunakan voucher saya setting voucher mikrotik ini saya butuh akses internet karena masih pakai GSM ya rencana saya pakai modem di sini ya ya di video lain mungkin akan saya membahas tentang materi GSM ya menggunakan perangkat-perangkat seperti Orbit Star antena Katrin ya Oke ini dia sudah ketek dan yang lainnya dari 49 ke bawah ini adalah gigabit yang 1000 Mega ya lebih ke atas ini 100 ya ini 100 kecepatan ya jadi kalau yang versi yang gigabitnya dia ada versi yang yang terbaru ya kalau yang ini ya enggak nampak tadi sudah saya saya cabut yang gigabit Oh maaf ini yang 100 Mega cepatannya terus untuk power cuman satu ya di sini ada satu power di belakang Terus kalau kita lihat pemakaian dayanya ini sekitar ini sudah saya aku pakai wattmeter Oh enggak sampai 10watt ya kecil ya standar 10watt jadi kalau untuk main yang virus itu untuk yang utama sekali itu adalah kita membutuhkan suite ya suite karena butuh port yang banyak terutama kalau kita menggunakan STB 860H ya Hai jadi sekali beli saja kita jadi tinggal kita siapkan STB kita ada anggaran kita beli STB kita rakit ini kita pasang gitu ya jadi ini rencana saya untuk kedepannya untuk STB ya 48 port untuk STB untuk mining virus ya Oke saya rasa itu saja video saya kali ini ya udah banyak saya bahas kalau ada komentar pertanyaan Oh ini nanti akan saya jawab juga di komentar ya Oke terima kasih dalam nonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh